Pelesi menangkap seorang pelaku pemilik akun Snek Video Rakyat Jelata underscore 98 yang diduga menyebarkan ujuran kebencian atau berita bohong atau hoax terhadap Kapolda Metro Jaya dan Irjen Verdi Sambo. Tersangka berinisial AHA, pemilik akun Snek Video Rakyat Jelata underscore 98 ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku diduga mengunggah video yang diduga menimbulkan ujuran kebencian dan berita bohong soal Kapolda Metro Jaya dan Irjen Verdi Sambo yang dinilai belum pasti kebenarannya di media sosial. Polisi menyebut motif pelaku melakukan aksinya demi mendapatkan keuntungan uang dari setiap video yang diunggah. Sementara itu polisi menyebut kini mengejar pemilik akun Twitter dan Telegram bernama Opposite 6890 yang diduga menjadi sumber berita yang diduga menimbulkan ujuran kebencian dan berita bohong. Menurut pelaku AHA, dirinya mengambil sumber berita yang berasal dari akun Twitter dan Telegram bernama Opposite 6890. Pelaku yang sudah jadi tersangka itu, itu motifnya itu melakukan hal itu untuk mencari keuntungan. Untungan cukup besar. Bahkan kemarin kita tampilkan kan buku rekeningnya itu. Jadi sekali upload kalau ada yang ini, satu orang itu 50 ribu dia dapat. Pria berusia 24 tahun, pemilik akun rakyat Jelata Underscore 98 ini hanya bisa tertunduk malu di hadapan polisi. Setelah akun miliknya diduga menimbulkan ujaran kebencian dan berita bohong terhadap sejumlah pejabat publik. Motifnya mendapatkan keuntungan 50 hingga 100 ribu rupiah per views. Dalam satu video unggahannya di media sosial. Kepada polisi pelaku mengaku, mendapat sumber berita berasal dari akun Twitter dan Telegram Opposite 6890. Dia mengikuti video-video yang dimunculkan di akun Opposite ini. Kemudian dia memiliki aplikasi di handphonenya untuk membuat dan menggambungkan video tersebut. Kemudian dia juga mempunyai aplikasi yang bisa merubah suara. Nah, disitulah dia kan ada komentar-komentar suaranya itu dia yang membuat tapi suaranya bukan suara dia. Ada aplikasi yang bisa membuat suara kita berbeda. Seperti itu. Sebelumnya polisi menangkap pelaku di rumah kontrakannya di kota Bandung, Jawa Barat. Dengan sejumlah barang bukti tangkapan layar unggahan videonya di media sosial. Telepon genggam dan juga buku tabungan. Kini polisi pun tengah mengejar pemilik akun Twitter dan Telegram bernama Opposite 6890 yang diduga menjadi sumber berita bohong dan hoax, pelaku berinisial AHA. Tim Liputan, Kompas TV